Alasan Tessa Kaunang akhiri hubungan dengan Ruli akui tak cocok dengan karakter calon Dewi Persik. Alasan Tessa Kaunang Dalam kesempatan itu Tessa Kaunang akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Ruli yang berakhir. Saya memang pernah punya hubungan dengan Ruli tapi kan udah lama dan udah lewat gitu loh udah masa lalu ungkapnya. Ya kan saya mulai hubungan 2018 sampai 2019. Ya udah selesai gitu akunya. Bukan tanpa sebab hubungan Tessa dan Ruli kembali disorot usai sang pilot melamar Dewi Persik. Tessa Kaunang pun mengatakan bahwa sebenarnya Ruli adalah sosok pria yang bertanggung jawab selama menjalin hubungan. Ya baik pada saat sama saya bertanggung jawab ucapnya. Meskipun demikian ada beberapa sikap Ruli yang membuat Tessa tak cocok. Sehingga akhirnya Tessa Kaunang memilih mengakhiri hubungannya bersama Ruli. Nggak cocok sih pokoknya nggak cocok ucapnya. Menurut Tessa ketidak cocokannya dengan Ruli tak bisa lagi dipaksa untuk keduanya melanjutkan hubungan. Tapi dari setiap orang itu kan tidak bisa kita samakan masalah kecocokan gitu ya pungkasnya. Tessa berujar bahwa dirinya dan Ruli memiliki perbedaan dalam sifat dan juga karakter. Tessa pun memutuskan untuk tak melanjutkan hubungannya lebih jauh. Waktu itu saya tidak bisa cocok sama karakternya sama sifatnya dan itu nggak bisa dipaksakan terangnya. Sementara itu kini Tessa menyebut kemungkinan kini Ruli lebih cocok dengan pribadi Dewi Persik. Tessa pun kini juga sudah mengetahui Ruli telah menjalin hubungan serius dengan Dewi Persik. Ia pun turut mengucap syukur atas hubungan Dewi Persik dan mantan kekasihnya. Saat ini mungkin Dewi lebih cocok ya kita ikut bersyukur aja gitu. Tutup Tessa. Bahkan Tessa Kaunang juga menanggapi soal hubungan Dewi Persik dan Ruli yang tepak serius menjalin hubungan. Tessa Kaunang juga tak lupa mendoakan agar keduanya selalu bahagia. Ya kalau buat saya setiap kali kita melihat ada pasangan yang mau arah ke serius ikut bahagia kata Tessa Kaunang. Mudah-mudahan buat pasangan mereka terakhir bisa selalu bahagia ya terbaik buat mereka tukas Tessa Kaunang. Meskipun demikian Tessa Kaunang juga menyampaikan pesan untuk Dewi Persik dan Ruli yang tengah dimabuk asmara. Gak peduli Dewi Persik bodo amat dengan masa lalu Ruli justru tahu sang pilot dulu selingkung. Dewi Persik memberikan reaksi bodo amat dengan masa lalu sang kekasih Ruli. Di tengah kabar bahagia Dewi Persik dilamar seorang pilot sosok Ruli justru disorot. Bahkan masa lalu Ruli dikuliti yang tega menelantarkan anaknya. Mendengar isu tersebut wanita yang akrab di sapa DP memberikan reaksinya. DP tak peduli dengan masa lalu calon suaminya. Bahkan diakui mantan istri Angga Wijaya itu ia sudah mengetahui tabiat Ruli di masa lalu. Yakni pernah selingkuh. Seperti apa reaksi DP? Dewi Persik akhirnya angkat bicara terkait masa lalu Ruli calon suami yang dikabarkan sempat dilantarkan anak hingga meninggalkan istri. Seperti diketahui sosok Ruli yang berprofesi pilot tengah jadi perbincangan. Karena melamar Dewi Persik. Hindati begitu masa lalu Ruli hingga kini terus digali oleh netizen yang disebutkan tega menelantarkan anak hingga meninggalkan istri. Menanggapi hal itu baru-baru ini dalam unggahan Dewi Persik akhirnya angkat bicara. Dewi Persik mengakui bahwa Ruli memang pernah melakukan kesalahan di masa lalu hingga berselingkuh. Dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu? Oke lah dia mengakui itu. Kenapa dia bisa bercerai dengan istrinya? Dia mengaku bandel karena dia punya duit. Jelas Dewi Persik. Namun diakui Ruli ke Dewi Persik bahwa dirinya sudah meminta maaf meski permintaan maaf tersebut berujung dengan perceraian. Dan dia akhirnya mengkhianati istrinya tapi dia sudah minta maaf walaupun permintaan maaf itu dibayar dengan perceraian. Berarti bukan jodohnya, bebernya. Lebih lanjut, sahapan DP ini menjelaskan isu Ruli yang menelantarkan anak. Menurutnya saat itu masa lalu Ruli memang cukup nakal. Dia pula jarang bertemu dengan anaknya karena terhalang jarak yang jauh. Namun bukan berarti dirinya menelantarkan anak. Dia sudah membayar semuanya dengan masa lalu yang dianggap dia bandit. Dia bandel karena dia jauh dengan anaknya. Ketemu dengan anaknya susah, komunikasi dengan anaknya susah jadi itu bukan menelantarkan jelasnya. Bahkan DP pula mengakui jika mas lalu Ruli yang sempat selingkuh dengan pramugari. Aku tidak menutupi apa yang pernah dilakukan mas Ruli dulu. Dia pernah selingkuh dengan pramugari, aku tidak pernah membedarkan itu. Tapi minimal kita tidak boleh menghakimi orang lain. Karena apa yang telah dilakukannya itu sudah dapat hukumannya. Dia pernikahan cia cerai, dia tidak bisa memiliki hak asu anak. Beber DP Masa lalu kelam, Ruli calon suami Dewi Persik pernah selingkuh. Dewi Persik tengah berbunga-bunga usai glamar seorang pilot bernama Ruli. Namun kebahagiaan sang biduan yang akrab bisa panah di DP ini langsung menuju kontroversi. Terlebih setelah netizen mengetahui masa lalu Ruli yang kurang baik. Rupanya Dewi Persik telah mengetahui akan hal itu. Namun ia tidak ragu untuk melangkah kejenjang yang lebih serius dengan Ruli. Sebab ia yakin calon suaminya itu telah berubah. Dia sudah membayar semuanya di masa lalu, dulu dia memang bandit, dia bandau, kata DP. Lantas seperti apa masa lalu Ruli? Pernah selingkuh. Sebelum mengenal DP, Ruli pernah menikah beberapa kali. Menurut Dewi Persik, kelaman suaminya itu juga pernah ketergok selingkuh. Selingkuhan Ruli kala itu adalah seorang pramugari. Aku tidak membenarkan apa yang pernah dilintikannya selingkuh dulu. Yaitu dia pernah selingkuh dengan pramugari, ungkap DP. Dan pun hal itu tak membuat DP ngaguh pada Ruli. Karena ia yakin Ruli sebetulnya mencubah menjadi pribadi yang lebih baik. Minimal kita tidak boleh menghadapi orang lain. Apa yang dia lakukan sehingga menerima bayarannya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!